Sebuah survei pernah dilakukan kepada orang-orang lanjut usia di rumah sakit. Nah ketika ditanya, apa sih yang membuat mereka menyesali hidupnya? 90% menjawab, mereka gak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Seharusnya mereka lakukan apa? Seharusnya mereka bisa memulai bisnis baru, tapi karena omongan orang lain, karena takut gagal, mereka gak jadi membangun bisnis mereka. Atau takut apa lagi? Seharusnya mereka sekolah lagi, S2, S3, tapi mereka gak jadi melakukannya. Dan masih banyak hal lainnya yang seharusnya mereka lakukan, tapi mereka gak melakukannya. Mereka gak mengerjakannya. Nah ini menyisakan satu penyesalan yang mendalam. Kita semua tahu, hidup itu hanya sekali kan? Anda setuju ya dengan saya, hidup itu hanya satu kali. Namun banyak orang yang benar-benar, belum benar-benar, belum benar-benar memahami hal tersebut. Nah sehingga mereka menyianyikan waktu dan kesempatan yang ada. Bahkan mereka takut nih, coba-coba hal baru, sesuatu yang baru, mereka takut. Dengan berbagai alasan. Ada aja alasannya. Belum siap lah, gak ada ini, gak ada itu, dan sebagainya. Saya jadi ingat, 4 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Terjun ke bisnis online. Ini adalah satu tindakan make up. Demi apa? Demi mewujudkan impian saya. Orang-orang yang dekat dengan saya waktu itu, terkejut, kaget dengan kenekatan saya. Sudah di posisi yang nyaman, di top manajemen perusahaan. Kok malah pindah ke bidang yang sama sekali baru, sama sekali blind, sama sekali saya tuh gak ngerti. Sudah tahu gap tech, kok malah carinya bisnis internet. Sudah tahu gak banyak temen, carinya malah bisnis global. Ya, bisa menjangkau orang atau market di seluruh dunia. Nah, melakukan hal yang belum pernah dilakukan, itu memang mengandung yang namanya resiko. Tapi, kalau kita berhasil, rasanya, rasanya tuh senang sekali. Ya, senang sekali. Gak pernah terbayangkan nih sebelumnya. Gara-gara bisnis yang saya tekuni ini, saya bisa membantu biaya operasi kedua kaki mama saya. Kemudian, saya bisa apa lagi? Traveling, keliling dunia. Tapi, bisnis saya jalan terus. Lalu, saya bisa meng-upgrade skill saya, yang dulunya sama sekali gak ngerti. Takut bicara di depan umum, sekarang sudah bisa public speaking. Walaupun belum jago-jago banget, saya masih terus belajar. Terus, saya belajar copywriting, saya belajar leadership, saya belajar teamwork. Bahkan, saya punya partner bisnis yang tersebar di beberapa negara. Nah, dua bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2020. Ya, waktu rasanya cepat sekali berlalu. Saya ingin bertanya nih kepada Anda, khususnya para karyawan. Impian apa yang ingin sekali Anda capai, namun mendapat tantangan dari orang yang justru orang terdekat Anda, atau orang yang ada di sekitar Anda. Kalau impian itu Anda anggap benar, Anda rasa benar, dan sudah menjadi hasrat Anda sejak lama. Impian itu tidak merugikan siapapun. Ayo, tantang diri Anda untuk mewujudkan apa yang menjadi impian terbesar Anda, impian terliar Anda. Just do it, lakukan saja. Lakukan dan buktikan. Anda mampu mewujudkan apapun yang menjadi impian terbesar Anda. This is your life. Ini adalah hidup Anda. Tidak ada seorang pun yang percaya. Tidak ada seorang pun yang believe kepada Anda. Sampai Anda benar-benar melakukannya. Nah, kalau Anda masih bingung, aduh saya pengen mewujudkan impian saya. Tapi saya bingung, mulainya dari mana nih? Nah, mulai dengan menambah wawasan Anda dulu. Open mind dulu. Saya undang Anda untuk ikut seminar gratis saya di Jakarta. Di seminar ini Anda akan mendapatkan satu wawasan pencerahan baru bagaimana membekali diri Anda untuk memiliki bisnis di internet. Ada tiga skill terpenting yang harus Anda miliki kalau memang Anda niatnya mau sukses di bisnis internet. Nah, supaya apa? Supaya Anda bisa mewujudkan apapun yang menjadi impian Anda. mulai di 2020. Nah, cara ikut seminarnya mudah. Cukup komen, Anda komen, mau seminar. Nanti saya akan kirimkan caranya, detailnya ke inbox Anda. Itu saja, semoga memberikan manfaat untuk Anda. Jangan lupa, just do it. Lakukan saja. Saya Christine Emalia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di karyawan milionaire tips berikutnya.